bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat viza kali ini viza channel akan mengulas 6 tempat favorit jin tinggal dan berkumpul setidaknya ada 6 tempat yang paling digemari jin untuk tinggal berkumpul dan menghabiskan waktu tempat-tempat itu antara lain laut, lobak, toilet, pasar tempat kosong atau tak berpenghuni serta tempat teduh dan panas layaknya manusia jin memiliki tempat tinggal tempat berkumpul dan tempat mereka menghabiskan waktu dia menyebut 6 tempat yang paling digemari makhluk gaib ini pertama laut, jin kafir suka tinggal di laut terutama jin air atau sering kita sebut jin goes bahkan sigasana iblis juga berada di lauta sebagaimana hadis dalam sahih muslim dari jabir raziallahu'an nabi muhammad sallallahu'alaihi wasallam bersabda sesungguhnya iblis meletakkan singgah sana di atas air kemudian ia mengutus bala tentaranya maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya hadis riwayat muslim kedua lobang rasulullah sallallahu'alaihi wasallam melarang umatnya kencing di lobang baik lobang yang tampak seperti sarang binatang atau yang mirip dengan itu diantara sebabnya bisa menyakiti binatang sebab lain bisa jadi lubang itu adalah tempat tinggalnya jin rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda janganlah salah seorang diantara kalian kencing di lobang mereka bertanya kepada katodah apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lobang katodah menjawab dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin hadis riwayat abu daun ketiga toilet tempat najis tempat-tempat najis dan kotor sangat disukai oleh jin-jin kafir tempat-tempat kotor yang dimaksud adalah seperti kamar mandi tempat sampah kandang hewan dan lainnya itu sebabnya rasulullah sallallahu'alaihi wasallam mengajarkan doa masuk kamar mandi dengan doa meminta perlindungan kepada Allah dari setan jantan dan setan bertina rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda sesungguhnya tempat pembuangan kotoran ini didatangi jin oleh karena itu jika salah seorang di antara kalian mendatangi toilet hendaknya lah mengatakan ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan hadis riwayat abu daun keempat pasar jin juga suka tinggal di pasar terutama pasar yang banyak praktik penimpuan dan kecurangan sahabat nabi salman al-farisi pernah berwasiat kepada para sahabat yang lain kalau bisa janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para setan dan dipasarlah setan menancapkan benderanya hadis riwayat muslim 5 tempat kosong atau tidak berpenghuni yang dimaksud dengan tempat kosong sepi tidak berpenghuni ini adalah seperti kuburan lembah parang pasir karena hakikatnya bangsa jin menyukai tempat-tempat yang sepi mereka tidak menyukai keramaian dalam sebuah hadis diceritakan dari ibnu mas'ud raziallahuan berkata suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam tiba-tiba kami kehilangan beliau lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung akan tetapi kami tidak mendapatkannya kami lalu berkata rasulullah telah diculik dan disandera pada malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan ketiga pagi hari tiba tampak rasulullah sallallahu alaihi wassalam sedang bergegas menuju selanjut kami daerah arah sebuah goa yang berada di tengah panang pasir kami lalu berkata ya rasulullah malam tadi kami betul-betul kehendangan anda lalu kami cari-cari kesana kemari akan tetapi kami tidak menemukan anda lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian bersabda malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran ibnu mas'ud kemudian berkata lalu kami diajak oleh rasulullah untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka para jin itu kemudian bertanya kepada rasulullah mengenai makanan mereka rasulullah sallallahu alaihi wassalam menjawab makanan kalian adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian dan ketika memakannya disebut nama Allah serta semua kotoran binatang ternak kalian rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian melanjutkan sabdanya oleh karena itu janganlah kalian para sahabat bersetinja membersihkan najis seperti habis buang air kecil atau besar dengan menggunakan batu atau benda lain selain air dengan keduanya tulang dan kotoran binatang karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian yaitu golangan jin hadis riwayat muslim keenam tempat teduh dan panas tempat teduh dan panas terdapat beberapa riwayat yang menegaskan larangan untuk duduk di tempat yang terkena teduh dan panas diantaranya dari Abu Hurairah r.a rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda jika kalian berada di tempat yang panas lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh maka hendaknya dia pindah hadis riwayat Abu Daud dalam riwayat lain dari Abu Iyad dari salah seorang sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam beliau mengatakan rasulullah sallallahu alaihi wassalam melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya beliau bersabda itu adalah tempat duduknya setan hadis riwayat Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam memberi alasan larangan di atas karena tempat tersebut adalah tempatnya setan sementara kita dilarang menyerupai setan Wallahuaklam bisawab terima kasih Terima kasih telah menonton